Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Merapi Flasher disini oke langsung saja kali ini saya kedatangan handphone Xiaomi Redmi Note 5 Pro ini wired datang dalam posisi tidak ada sinyal ini teman-teman oke lanjut kita coba masukkan kartu SIM yang aktif terlebih dahulu dan seperti biasa kita akan cek di pengaturan apakah versi pita basis atau emailnya bermasalah kita tunggu handphone hingga sampai ke menu oke tidak ada layanan ini handphone terpola kita akan masuk ke menu pengaturan untuk sinyal indikator sinyal atau bar sinyal tidak ada satupun ya tidak ada satupun sinyal yang terdeteksi Redmi Note 5 wired dalam posisi tidak ada sinyal ini versi pita basis terisi untuk status kita akan cek email email 1 dan email 2 aman kita bisa cek di bintang pagar 06 pagar untuk email tidak ada masalah tapi sinyal memang tidak kita temukan ya oke kita akan coba untuk pencarian jaringan manual tipe prioritas bisa kita pilih untuk LTE 3G dan disini kita akan coba untuk cek jaringan secara manual apakah kita dapati provider tertentu dan kita akan coba tunggu ternyata kita dapati untuk provider indosat smartphone dan XL ya untuk telekomsel tidak ada dan ini hanya 4G saja jadi bisa dipastikan belum semua provider bisa kita dapatkan oke lanjut kita harus bongkar handphonenya ya karena dipastikan untuk provider tidak kita temukan kesemuanya dan ini handphone memang dalam posisi tidak ada layanan sudah kita masukkan kartu SIM yang aktif di keduanya dan tidak kita dapati satu pun bisa kita pilih prioritas jaringan tapi untuk pencarian ternyata hanya kita temukan 3 provider itu pun 4G ya oke ini handphone tidak terkena air segelnya ini masih utuh ya lanjut kita akan coba bongkar ke semuanya dan kita akan fokus di blok bagian penguat air atau untuk bagian sinyal ya oke untuk kaleng penguat air atau bagian sinyal di area ini jadi bisa dipastikan nanti teman-teman fokus di bagian blok penguat air kita bongkar ke semuanya dulu kita amankan untuk stiker emailnya ya kita amankan untuk stiker emailnya setelah ini kita akan fokus di area penguat air atau area sinyal ini tidak menggunakan WTR ya ini serinya SDR ini kalau tidak salah SDR 660 jadi kita akan fokus untuk penggantian IC ini oke lanjut kita akan coba gantikan SDR 660 ini untuk setelan blowernya saya menggunakan angin di 4 dan heater di 340 derajat lanjut kita bongkar dulu untuk ICnya dan setelah ini kita bersihkan untuk sisa-sisa timah yang masih tersisa ya di PCBnya setelah terangkat kita bersihkan pakai solder ya saya menggunakan solder apa ini ya temperatur untuk temperaturnya di 340 derajat kalau tidak salah ini kisaran 340 sampai 350 derajat jadi bisa teman-teman pastikan untuk pembersihan ini bisa menggunakan solder tanpa bantuan solder wick ataupun menggunakan solder wick tergantung teman-teman sendiri ya terserah teman-teman kebiasaan teman-teman kita buka untuk borneo skematik pastikan terlebih dahulu untuk SDR 660 nya untuk titiknya dan kita akan coba untuk letak dari SDR 660 itu sendiri di Xiaomi Redmi Note 5 Pro ini ya apakah benar untuk jaringan itu masuknya di bagian SDR 660 ini kita pilih di tabel network ya untuk jaringannya kita tunggu hingga borneo skematiknya terbuka untuk SDR 660 ini teman-teman yang kita gantikan di keluhan tadi ya tidak ada sinyal setelah kita coba untuk masukkan kartu SIM yang aktif ternyata tetap pencarian jaringan manualnya hanya ditemukan sinyal 4G dan tidak semua provider bisa kita cari ya bisa kita temukan oke ini IC SDR 660 nya sudah saya siapkan untuk yang baru setelah ini kita akan coba untuk proses pemasangan IC yang baru dan jangan lupa untuk titiknya ini kita akan coba langsung pasang itu biasanya kalau memang pemasangannya berhasil itu langsung terpasang dengan presisi ya tapi seringnya kalau memang tidak bisa saya pasang secara presisi saya akan cetak ulang kembali untuk IC yang baru-baru seperti ini oke lanjut coba saya akan pasang dulu oke ternyata malah tersinggol untuk kapasitor kecil ini dan pastikan teman-teman untuk pemasangannya jangan lupa untuk PCB nya setelah dibersihkan dari sisa-sisa temah lanjut baru kita bisa pasang untuk IC yang barunya tapi ini saya rasa saya mengalami kesulitan untuk IC yang baru ini karena setelah saya pasang ini saya coba pasang tidak bisa presisi ya mungkin memang perlu saya cetak ulang kembali jadi setelah ini coba saya akan cetak ulang kembali dan setelahnya akan saya pasang ulang karena bisa saya pastikan untuk pemasangan tidak presisi oke lanjut saya akan coba untuk cetak ulang kembali IC yang baru ini dan setelahnya saya akan pasang ulang semoga berhasil untuk pemasangan IC SDR 660 ini di handphone Xiaomi Redmi Note 5 Pro ya atau wired ini pemasangan kedua ini gagal tetap tidak bisa presisi dan setelahnya saya akan coba untuk buatkan kaki-kaki yang baru atau cetak ulang sebelumnya saya bersihkan kembali karena memang tidak bisa menempel dengan presisi oke lanjut saya akan coba cetak ulang kembali ini IC yang sudah saya coba pasangkan tapi tidak berhasil presisi ya tidak berhasil menempel dengan presisi oke jadi teman-teman kalau dapati IC yang baru itu memang kalau tidak bisa presisi biasanya saya akan mencoba untuk mengganti timahnya ya atau saya coba ribul kembali cetak ulang kembali teman-teman oke lanjut setelah ini baru kita pasang ya selamat menikmati selamat menikmati oke saya rasa sudah aman untuk IC-nya jadi siap saya coba pasangkan untuk pencetakannya berhasil kita coba presisikan kembali untuk pemasangan kali ini setelan angin dan heater di blower tidak saya ubah 340 derajat dan angin di 4 saya gunakan blower quick 850 digital ya saya coba presisikan kembali untuk kapasitor yang bergeser ini jadi sedikit tergeser dan coba saya presisikan setelah pemasangan IC-SDR660 ini oke setelahnya kita akan coba cek di handphonenya ya masuk ke menu dengan kartu SIM sudah kita pasangkan setelahnya jadi bisa dipastikan teman-teman untuk penggantian IC-SDR ini setelahnya bisa kita cek apakah handphone ini short atau tidaknya untuk pemasangan apakah sudah presisi atau tidaknya kita bersihkan seperti ini untuk sisa-sisa fluknya agar bersih ya setelahnya baru bisa kita rakit ulang kembali semoga saja setelah pemasangan kali ini handphone sudah bisa hidup normal ya untuk IC sudah presisi sudah bisa saya pastikan pemasangannya benar ini tergantung nanti apakah IC-nya memang masih bermasalah atau tidaknya handphonenya dan saya dapati IC yang bagus atau tidaknya kita juga belum tahu kita cek dulu apakah di bagian V-Bit-nya bermasalah short atau tidaknya di x1 ohm coba saya kalibrasi dulu dan kalau dirasa sudah aman ya maksudnya tidak short lanjut bisa kita hidupkan handphonenya hingga masuk ke menu dengan posisi antena juga siap kita pasang ya untuk kabel antena ini tidak lupa kita pasangkan kembali dan setelahnya kita akan coba cek menggunakan kartu SIM yang aktif oke teman-teman tidak ada layanan berubah menjadi Indosatorido dan kartu Tria mantap ini sinyal sudah keluar lagi indikator bar sinyal sekarang sudah full ini mantap sekali kita masuk ke pengaturan kembali kita cek untuk kartu SIM dan jaringan seluler ini IC-SDR yang bermasalah tadi setelah kita gantikan coba kita cek ulang ya untuk pencarian jaringan manual coba kita cek lagi untuk data aktif sekarang 4G sudah muncul mantap lanjut kita coba cek untuk panggil layanan operator apakah durasi sudah bisa muncul untuk data 4G sudah masuk ya durasi sudah muncul dipastikan untuk sinyal sudah keluar semuanya ya dan bisa teman-teman pastikan untuk handphone kali ini Xiaomi Redmi Note 5 sinyal sudah aman ini IC-SDR yang sudah kita gantikan dan ini IC yang bermasalah sebelumnya tidak bisa kita dapati layanan jaringan apapun dan bisa teman-teman pastikan kali ini kita akan coba cek untuk pengaturan jaringan manual ya yang tadinya tidak bisa kita pilih ya untuk 3G ataupun provider Telkomsel sekarang kita akan coba cek apakah tersedia semua provider dan bisa dipastikan kita tunggu oke mantap semua sinyal sudah kita dapati ya semua provider 4G, 3G, 2G sudah aktif semuanya ya semoga tutorial kali ini bermanfaat air kata dari kami Merapi Flasher jangan lupa like dan subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap